Terus kita cek yang tadi contohnya, ini masih scanning ya yang tadi ya, nah ini contoh hasil scan ya, rekan-rekan, nah, ada scripting, SQL injection, dan lain-lain. Contohnya yang SQL injection tadi, yang saya ketahui di semua scanner yang saya pernah coba, mereka tidak ada tombol exploit. Cuma hasil saja gitu ya, tapi kalau di sini kita cobain deh, ada exploit, yaudah saya klik exploit, dia langsung lempar ke pentestools yang exploitasi untuk dilakukan checking. Jadi bisa dilakukan exploitasi. Oke, contoh exploit scan, hasilnya di sini, tadi. Ada SQL 2, contohnya ya, ini nggak bisa berarti, mana ya tadi ya, exploit 1, kita cek yang udah ada, nih, ini contohnya ya, dapet nih SQL injection, kemarin yang pake Havits ya, Dulu pake Havits, tapi sekarang udah nggak usah pake Havits gitu ya, saya dapet adminnya, tinggal di-dump aja. Bisa sebenarnya pake Carlyluno pake SQL injection, bisa gitu, nggak masalah sih, preferensi aja. Apakah ada kemungkinan false positive untuk temuannya untuk pake positive? Ada, betul. Seberapa tinggi profitasi tadi? Belum diukur seberapa tinggi, tapi sejauh ini, yang kita coba di web ini, itu 90% ketemu. Jadi, kita coba web ini, kita bikin yang buggy ya, web ini banyak bug-nya, contoh hasilnya di sini, tadi. Oke, contoh salah satunya ya, kita buktiin. Cross-scripting, ada cross-scripting katanya. Oke, kita coba aja di sini. Ini contohnya, oke. Saya open link and new tab di sini. Nih. Benar ya? Terus ada path reversal, contoh. Path reversal itu kalau nggak salah saya, ini ya, kayak local file inclusion gitu ya. Kita coba open new tab di sini. Itu proof of concept-nya. Terus yang lain-lain, SQL injection itu juga ada tadi ya. Nah, ini banyak beberapa contoh, parameternya ada. Dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya, pembuktiannya tinggal cek aja sih. Fuel source ada nggak anti-CSRF, contohnya gitu ya. Atau yang lain, seperti yang low. Low itu ada... Sorry. Ada, ini export by, itu pasti ada. Ya, lihat aja dia, ttp header response ya gitu. Ada. Itu kurang lebih, mas. Bentuk laporannya, kalau di web itu ada pdf, ini di export ya. Export pdf aja. Oh, ini saya belum ganti, Pak. Belum ganti, Pak. Tadi, Pak, label ya. Bentuknya seperti ini. Berat nih, urusan. Ya, jadi ada deskripsi, banyak deskripsinya, ada solution, ada instance-instance itu, proof of concept-nya, dan ada reference. Gitu. Nah, ini contoh yang telegramnya. Saya tinggal scan aja sih. New scan gitu ya. Ini contohnya, saya copas aja dah. Dah, nyekan tuh. Tinggal sekitar semua raja. Gitu. Gitu, kurang lebih. Mas Girindo, tadi menarik yang komparasi sama T-Nable One itu, kalau ini di komparasi sama T-Nable. T-Nable-nya, Nessus. Nessus. Oh, Nessus. T-Nable-nya, Nessus. Kalau secara web, web aplikasi ya. Karena kan, tools-nya banyak juga ya, yang T-Nable ya. Yang ini Nessus spesifiknya. Gitu. Ya, kalau mau lihat fitur, bisa cek di sini aja sebenarnya. Beda-beda kan, fiturnya beda-beda ya. Nah, ada SSHunting juga. Pernah coba SSHunting nggak? Iya, kan proses editing tuh, kita nggak tahu ini jalan atau nggak SSH-nya. Yaudah, kita pakai SSHunting gitu. Nyobain, ternyata dapat admin-nya misalnya gitu ya. Itu bisa. Gitu, kurang lebih. Kita nanya lagi, Nessus. Ya? Nanya lagi untuk undang. Sip. Apa, kenapa kita punya training pentas lima hari? Kalau nggak ya, Mas. Favoran dia sama A.I. Nah, ini nanti ya. Ini masih semua nanti. Iya. Iya. Korporan dia berat nih urusannya ya. Udah, gue masuk juga sih. Akhirnya gue tadi cek password gue udah bisa masuk. Nah, tadi masa yang mana? Jadi ini urusan pentas VA, udah jelas, toolnya ada. Kalau mau gampang bisa pakai helium dan temen-temennya. Kalau mau agak susah bisa pakai kalinox. Nah, secara umum kayak gini ya. Nah, tinggal masalahnya solusinya. Ini pertanyaan tadi pagi. Pengen dilihat gimana cara orang nyerang, deteksinya gimana, udah gitu. Mungkin juga tadi laporan berlihatan waktu pentas. Pakai PDF, BSSN keluarnya. Nah, terakhirnya, solusinya apa buat urusan kayak gini ya nih? Solusinya apa? Saya kasih lihat hackernya. Misalnya ada hacker di sebelah sini. Hacker masuk nih. Hacker. Hacker masuk. Solusinya apa? Biar agak aman. Ada beberapa solusi sederhana banget sih. Yang paling sering kita pakai. Biasanya kan bisa pakai ini tadi firewall. Paling gampang lah firewall. Oke, terus. Solusi yang lainnya adalah. Cuman firewall itu kan. Tadi ya, kondisinya semua traffic HTTPS. Jadi firewallnya susah-susah gampang urusannya di sini. Terus di sini, kita bisa ganti juga IBS-nya jadi IPS. IPS. Intrusion Prevention System. Yang akan merubah, kalau ada yang kedeteksi, dia akan ngomong sama firewallnya. Kira-kira kayak gitulah. Oke. Terus nanti yang satu lagi adalah kita ngomong sama app developernya, tolong dong disanitasi inputnya apa kayak gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Solusi-solusinya. Solusi sederhananya ya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Sekarang saya akan coba... Bentar. Kita mau break keberapa? Ya. Ya. Dari pengalaman Pak Ono sendiri, pernah ada nggak ketika setup-setup seperti ini atau pengalaman dari orang lain yang kita nambah tuh pertanyaan atau setup-pertanyaan. Kalau sih kayak gini, malah jadi nambah layar yang dendukti di sistem kita. Malah menambah background di sistem kita. Nambah backdoor ya? Iya. Kasi kita kan membuat posisi, tapi ternyata... Nambah backdoor. Lalu usulnya juga misalkan, malah jadi backdoor di sistem kita. Nggak, soalnya ini kondisinya sih sebenarnya... Kalau ini ada di depan, jadi backdoor nih ya. Waktu itu berapa kali kita nambah, ini semua posisi ada di belakang firewall soalnya. Jadi, relatif aman. Sebetulnya relatif aman. Jadi kita nggak terlalu nambah back. Belum sih, belum. Belum kena nambah backdoor. Belum pernah. Jangan sampai. Cuman teman-teman security, itu dia caranya... Dia ngarik SOC-nya bukan di on-premise. Jadi misalnya, ini contoh yang security ya. Dia tidak punya... Dia bisa ngarik SOC punya customer di lokasi dia. Nah, itu setengah-setengah bahaya. Tapi selama ini sih belum ada laporan backdoor-nya sih. Gitu. Jangan sampai. Kira-kira gitu. Jadi kalau jawaban singkatnya, belum. Belum. Oke. Kita mau break jam? 10. 10. Jam gue masih punya waktu 7 menit lagi ya? Oke. Lagi bikin 1 menit, ngomong apa ini? Ada pertanyaan lagi nggak, Dua? Pertanyaan. Iya. Ini ya, ke flashback ke belakang ya. Soal encrypti ini. Kan kemarin kalau kita lihat kan, MD-Pak itu kan nggak pakai jembol. Terus standar yang datang soal itu adalah SH-250. Akira-kira ada risiko buatan jembol-bakan jembol juga nggak juga SH-250. Atau tripper kita bikin encrypti sendiri pakai SH-250. Belum ada laporan sampai segitu jauh ya. Gue lagi susah jawabnya nih. Jujur dulu. Sampai jembol sih kebanyak. Kalau teman-teman ya, jembolnya bukan karena enkripsinya sih kebanyakan. Jembolnya misalnya lebih ke social engineering. Atau private key atau apanya key-nya keambil. Misal, misal anak-anak nih. Anak-anak suka beringsik-beringsik kan kadang-kadang. Anak-anak sembarangan taruh gadget atau apa, atau laptopnya taruh sembarangan di tempat kerja kebuka. Udah gitu, orang bisa akses ke situ. Nah, kejadian yang itu. Ini cerita di security lah teman-teman semua. Teman-teman kita juga ya, Gildas lah teman-teman. Di security itu kejadiannya, Anak-anak suka jahil-jahil gitu kan. Ini anak-anak developer semua, Anak-anak cyber security semua. Di antara mereka, Suka uji nyali sih. Misalnya, Misalnya kalau ada yang lagi abai, Handphone tergeletak, Leto tergeletak, Tidak dipasul, Udah tuh, Dihajir tuh. Antara teman. Jadi, Jembalnya di situ sih kebanyakan. Bukan dari si teknologinya. Kalau laporan Jembal Teknologinya saya belum dapat soalnya. Itu, Apisinya. Sementara, Ya, Sementara, Ya, mudah-mudahan ya. Kalau di, Kalau di, Kita kan biasanya pakai tool-tool yang security yang berbayar. Misalnya kita mau coba, Mungkin ngajuin kayak tool, Kayak Semawal, Semawazul gitu kan. Kan kadang meyakinkan manajemen itu, Kadang-kadang susah ya Pak. Misalnya, Itu open source banyak celahnya. Harus di dunia pikir kok. Harus di dunia pikir. Terus gimana? Kita juga kalau, Di kita juga kan, Oh ya juga ya. Maksudnya, Gimana cara memanagenya gitu Pak. Misalnya, Ya. Ya kan kan ya, Ya gue sendiri juga, Kita ngamanin tak quality, Tapi, Ya open source yang memang, Orang-orang udah tahu semua celah-celahnya ada di mana. Ini bukan rahasia kemudian. Ini anak-anak security. Gue udah tahu security sih beneran. Security sama, Cyber Army. Banyak sih berusaha-usaha kayak gitu. Ini gue kasih lihat lah. Yang, Kalau Girindro mah di Cyber Army ya. Cyber, Eh, Tulisnya salah. Cyber Army. .id. Itu Girindro. Satu lagi, Yang saya kasih lihat, Secure IT. Security.id. Eh, Mana dia? Security.id. Apa.com ya? Kok jadi cuma link in aja? Ada website-nya kali? Oke, Gue masukin sini. Apa.com bener kali? Oke, Ini Cyber Army. Ini Cyber Army. Ini Cyber Army. Kalau, Kalau Cyber Army, Kebetulan saya gak masuk sampai dalam R&D-nya ya. Kalau yang Security, Gue masuk sampai dalam R&D-nya. Ini jujur. Gue mulai merasa dulu. Sobernya open source. Jadi, Sobernya open source. Cuma dia kayak jadi, Kalau Anda mesen, Jadi ngomongin ke Security-nya sih sebenernya. Jadi kita gak pake open source-nya langsung. Jadi ada vendor yang jadi, Bampernya lah. Jadi dia jadi, Bampernya. Kalau belakangnya itu open source sih sebenernya. Cuma, Open source-nya dimodif. Modif abis-abis-abisan. Asli. Ini aslinya open source itu dimodif abis. Gitu. Supaya lebih bagus lagi. Jadi, Jadi bukan plan open source yang kita propose gitu. Bukan. Jadi dia, Tapi kalau yang dalamnya open source sebenernya. Banyak open source-nya. Banyak banget open source-nya. Kayak tadi, Kemarin kan saya ngasih liat yang itu ya. Apa sih namanya? Palapa. Segala macem. Palapa itu basisnya signal. Signal itu open source. Sama dengan WhatsApp. Pake itu juga sama. Cuma dimodif abis. Gitu. Jadi, Kalau dari pengalaman Pono ya Pak. Maksudnya, Dari produk yang sekurang ini. Dibandingin kayak F5. Terus, Pak Lo. Gitu. Maksudnya, Apa-apa yang? Brandnya ngerikan ya? Serem ya? Serem. Maksudnya, 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 Apakah memang, Apa-apa yang? Maksudnya, Lebih, Lebih, Lebih produknya lebih aman. Maksudnya, Yang ini, Lebih banyak kekerahannya. Kalau ini bukan resial, bukan resial. Saya kan suka diminta sama anak-anak Kominfo juga nih. Kominfo mereka pengadaan barang buat blogging situs forum apa segala macem. Solusinya ya FI, Palo, segala macem. Kalau security mereka targetnya lebih bukan ke Kominfo sih, targetnya lebih ke Mambes. Soalnya Mambes lebih kritikal, lebih cincitri banget. Mereka nggak mau, mereka nggak ngerem-ngerem bikin kalau pakai yang luar. Serem sih, ada kisah serem. Gue buka kerasialan kisah seremnya. Mereka lebih sering low profile banget, mereka nggak mau keluar. Sering kali munculnya bukan security-nya sih sebenarnya. Jadi pas keluarnya ada vendor lain. Kadang-kadang yang munculnya M5, kemarin yang kita munculnya M5. Belak-belakanya security. Jadi bisa kayak gitu sih kadang-kadang. Soalnya masalah di kebanyakan vendor-vendor juga masalah di manusia. Kan mereka jualannya alat. Tapi supportnya kadang-kadang harus dari lokal ini, mereka juga kekurangan orang. Akhirnya support segala macem anak-anak security lagi. Gitu. Jadi kadang-kadang nge-support pak. Nah kalau yang di Mabes, kisahnya adalah si security IT-nya bikin produk kebaksa. Jadi bikin produk, tapi bukan buat urusan yang kayak efek banget. Ya security juga, appliance. Bikin kayak gitu. Nah kisah yang horornya, ini contoh kisah horor ya. Kisah beneran ini. Di Mabes, Mabes angkatan darat nih. Mereka pengadaan laptop nih. Pengadaan laptop ya. Mindo kan biasa ya. Bagus jalan. Begitu anak-anak kan merah putih dong. Ini bukan security, bukan anak security ini. Ini anak-anak Linux. Karena putih semua. Ngomong dong sama kepala dinas infolatanya itu ya. Gimana kalau kita bikin sistem operasi sendiri? Wah kan kita coba gini-gini. Kita bikin lah. Linux kan gampang ya. Kita bikin Linux. Di format nih. Pas nge-format laptopnya. Hard disknya ada dua. Bokar dari laptopnya. Ketemu gak? Gak ketemu. Hubung, hubung, hubung. Hard disk sebenarnya cuma satu. Cari. Ketemu akhirnya. Ada kayak cek di bawah. Ini apa sih namu? Batere. Makanya mulai pada mikir sekarang mereka tuh. Kalau produk luar mikir Asra. Apalagi Israel mikir mereka. Gitu. Mungkin kalau Asra sama temen-temennya enggak ya. Kalau militer, mikir. Gitu. Kita beberapa lagi ngeliat kayak gitu kan. Selain dia. Gua ngeliat. Gua ngeliat. Asri. Gelo. Keren. Negara kita di omong-omong. Dan itu yang paling bangbang, bajingan bang set deh. Kemarin kenyanyi. ini pengadaan buat crawling, apa, ngecek media sosial softwarenya harganya sekitar 9M nih, speknya kayak gini jadi kayak gitu sih, jadi bukan, ya kalau kita merah, kita jadi bumper, urusan head to head, ya kalau nanti pakai efek segala macam, kadang-kadang orang supportnya ya kita-kita lagi sih ya boleh-boleh aja, mau pakai efek juga nggak apa-apa sih kita happy-happy aja kok, setelah dapet duit juga tetap belum pakai efek, kita dapet duit cuman beberapa kali saya interaksi gitu, kuncinya di manusia sih, bukan di produknya akhirnya jadi mereka seringkali nggak punya orang juga, akhirnya pakai kita-kita juga, gitu ini cerita di balik layar ya, di rektang, tapi marah nih gue tapi sih marah oke, ya udah jam 10 bentar, ini ceritanya udah beda semua ya oke, abis ini kita praktekin kalau gitu coba kita praktekin, minggu kita ambil beberapa contoh, terus kita coba praktekin eh, ketang-brek semenya? sepulung la pangulah sepulung la pangulah oke, ikutin sepulung la pangulah sepulung la pangulah break, oke 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 oke